Intro Polsek Bekasi Kota menggelar konferensi pers terkait keberhasilan mengungkap pelaku tindak pidana narkoba. Pertemuan itu dipimpin oleh Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Armaini, dan Kasubak Humas Porestro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing, serta Kanit Reskrim M.Y. Saputra. Selain itu, menghadirkan dua orang tersangka yang berinisial SAZ 19 tahun dan AAMM 19 tahun, serta barang bukti narkoba berjenis ganja seberat 527 gram yang telah dikemas dalam bungkus kertas coklat dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 6,62 gram yang telah dikemas dalam plastik klip bening. Tersangka SAZ ditangkap di rumahnya di Jalan Tifa 7, Kelurahan Mengkerjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Sedangkan tersangka AAMM ditangkap di rumahnya di Jalan Bintara 6, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Kompol Armaini, penangkapan tersebut berasal dari informasi masyarakat bahwa di TKP sering terjadi penyalahgunaan narkotika. Kini kedua tersangka terancam di penjara dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Masyarakat Bekasi, Kota tanggal 17 Oktober 2020 dengan tersangkanya atas nama Sultan Apatur Zailani. Ini dikenakan pasal 114 ayat 1 sub 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Sedangkan untuk tersangka yang kedua berdasarkan LP 115 PKK 10 2020 Bekasi, Kota tanggal 18 Oktober 2020. Pasal yang dikenakan adalah penyalahgunaan narkotika jenis sabun. Bagaimana dimasuk dalam pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 Undang-Undang RI 635 tahun 2019 tentang narkotika. Dari Bekasi, Jawa Barat, Riyadus Ambril, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.